3 buah pisang kita haluskan ini pisangnya pisang uli kalian bisa juga gunain pisang yang lain intinya pisangnya ini udah cukup matang setelah halus masukkan susu cair gula pasir ragi instan telur ayam aduk sampai gulanya larut setelah ini masukkan terigu dan aduk setelah tercampur masukkan garam margarin aduk kembali setelah tercampur rata selamat menikmati oην setelah tercampur selamat menikmati lalu adonan ditutup dengan plastik istirahatkan sekitar 1 jam oke setelah 1 jam adonannya mengembang adonannya ini lembek sekali makanya kita perlu pakai tepung kita kempesin selanjutnya kita campur margarin dengan bubuk kayu manis atau sinamon kita aduk lalu kita kasih kismis dan kita kasih gula palem oke selanjutnya kita bulung selamat menikmati selamat menikmati 2 kuning telur kita campur dengan susu cair sekitar 2 sendok makan dan kita aduk kita olesin selamat menikmati oke sop wow ini dia hasilnya langsung nih ya anget-anget kita cobain wow sinamon roll ini rasanya ada rasa pisang banana cinnamon roll ini di belahnya ini lembut banget ya bismillah hmm bener-bener lembut sob karena ini kandungan airnya itu banyak ya ini tuh lembut banget oke sop sampai disini dulu thank you yang nontonnya udah sampai habis jangan lupa dukung terus dengan like, komen, share pastinya subscribe sampai ketemu lagi di resep berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh